Di sortire lan dilempiti surat suara kanggo pemilihan presiden lan wakil presiden di Kabupaten Tegal dilakukan di gedung yaomi kejamatan Selawi. Kanggo proses ngelempiti kian, KPU dadi penyelenggara pemilu kian gian ngerahakan rongatus seket uong. Kanggo tukang nyortir lan ngelempiti surat suara pilpres kang akene sejuta rongatus telung puluh ewu telungatus papat lembar. Momen nyortirakan lan ngelempiti surat suara gen ake dimanfaatakan kenang ibu-ibu. Kanggo li jajan tambahan lan ngeringanakan kebutuhan sedina dina yaitu ning bayaran perlembare seket perak. Salah si GHC Tijulaiha warga Selawi kang aku sengaja dadi tukang ngelempiti surat suara kanggo li duit tambahan. Kanggo menuhi kebutuhan sedina dina. DWK ngaku duit kang didapet sing tukang ngumbas setitik bisan, dadi ambutuakan penghasilan tambahan. Perkara kang pada uga diakui eka salah siji tukang jahit ning kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. DWK uga ngerasa kekurangan ni pekasih lane. Jukla surat suara kang disortir lan dilempiti kian, nembe surat suara kanggo pemilihan presiden lan wakil presiden. Kanggo pemilihan legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Kota dan DPD durung dilakuakan sebab KPU Kabupaten Tegal durung oli kiriman sing percetakan. Kanggo surat suara kang rusak sementara KPU Kabupaten Tegal masih ngelakuakan pernyertiran dan durung direkap. Kanggo kebutuhan pemilu tahun rungu sang alasgian Kabupaten Tegal kari nunggu distribusi surat suara pemilihan legislatif sing percetakan. Kanggo logistik CJNE durung dipenuhi.